Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube ku Vivi Veronica Di video kali ini, buat ide jualan dari tahu yuk Langkah pertama, siapkan 4 kotak tahu Kemudian kita haluskan seperti ini menggunakan garpu Nah, kita hancurkan seperti ini ya teman-teman Jika sudah, pecahkan 2 butir telur ayam Lalu kita akan menambahkan perasanya Seperti kaldu ayam bubuk Dan garam secukupnya Nah, kemudian kita juga akan menambahkan Merica bubuk Serta bawang putih bubuk Dan gak lupa juga Saya akan menambahkan ketumbar bubuk ya Supaya lebih wangi Bawang putih bubuknya Pakai secukupnya saja Ini juga menambah aromanya Supaya lebih wangi Kemudian tambahkan Saus tiram sedikit saja Semua bahan-bahan ini Kita aduk menjadi satu Hingga tercampur rata Kita aduk rata Seperti ini menggunakan garpu Ataupun sendok Ataupun spatula juga boleh Nah, yang penting tercampur rata saja ya teman-teman Bagi teman-teman yang belum subscribe channel youtubeku Viveronika Silahkan ditekan dulu ya Tombol subscribe-nya Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel youtubeku Dan jangan lupa juga di like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Terima kasih dan selamat menonton teman-teman Terima kasih juga atas support kalian selama ini Semoga kakak-kakaknya diberikan kesehatan Dan murah rezekinya Amin ya Kemudian ini tambahkan Daun bawang secukupnya Yang kita gunting-gunting Ataupun kita potong kecil-kecil Menurut saya daun bawangnya ini jangan di skip ya Supaya lebih wangi Tapi kalau misalnya kalian tidak suka daun bawang Boleh saja di skip diganti dengan daun seledri Untuk banyaknya daun bawang Disesuaikan lagi dengan selera masing-masing Kalau tidak suka terlalu banyak Silahkan dikurangin aja Jadi menggunakan 1 batang daun bawang Kalau misalnya suka banyak Boleh pakai 2-3 batang daun bawang Kemudian kita gak lupa juga Tambahkan wortel yang sudah kita parut Ini secukupnya saja Boleh 1 batang Ataupun setengah batang Kali ini saya cukup pakai setengah batang saja Jadi setengah batang wortel aja sudah cukup ya Karena hasil dari setengah batang wortel yang kita parut Hasilnya itu juga banyak Lalu siapkan sosis secukupnya Lalu siapkan sosis secukupnya Saya bisa menggunakan sosis sebanyak 2 buah Sampai 3 buah Ataupun 1 buah Nah sosisnya ini kita buang dari pastis sosisnya Kemudian kita parut ke adonan tahunya Seperti ini Boleh pakai 1, 2, ataupun 3 Disesuaikan saja Kita parut seperti ini Ataupun bisa juga dipotong kecil-kecil Potong kotak-kotak ya Disesuaikan saja teman-teman Jika semuanya sudah diparut halus Kemudian langsung saja kita aduk menjadi satu Semua bahan ini menjadi rata Kita campur semuanya ya Menjadi satu Nah ini hasilnya benar-benar banyak banget Bisa ratusan pieces loh Cuma bermodal tahu doang Tapi hasilnya itu banyak banget Kalau untuk dijualan ini pasti untung besar Apalagi kalau misalnya kalian sajikan Dengan potongan kecil-kecil Hasilnya itu bisa ratusan pieces Kalau misalnya agak besar Bisalah sampai 60 Ataupun 80 potongan Pokoknya banyak ya Nah ini langsung saja kita tambahkan Tepung sajiku secukupnya Bisa menggunakan satu saset sajiku kecil Kemudian ini kita campur menjadi satu Kita campur semuanya menjadi rata seperti ini Nah mudah banget kan teman-teman Memang iya bahannya itu sederhana Tapi untungnya itu besar banget Nah jadi kalau misalnya untuk ide jualan Dijamin untung besar Kalian boleh jualan di kantin sekolah Ataupun di pinggir jalan Pokoknya dijamin banyak deh untungnya Jika semuanya sudah tercampur rata Kemudian siapkan plastik segitiga Nah di adonannya ini Kita langsung aja masukin ke plastik segitiga Semuanya seperti ini Jika sudah dimasukin ke plastik segitiga Di bagian bawahnya silahkan digunting ya Jadi tinggal kita semprotkan ke minyak goreng Yang sudah kita panaskan sebelumnya Kita semprotkan dan kita potong Menggunakan sendok seperti ini Nah sekali lagi ukurannya disesuaikan saja Kalau misalnya besar bisa hasilkan banyak Apalagi kalau kecil ya Jadi untuk ukurannya disesuaikan lagi Dengan teman-teman Mau seberapa besar Kita gorengnya secara bertahap ya Karena wajan saya kecil Tidak muat Langsung saja kita goreng semuanya Goreng hingga matang Jangan lupa dibolak-balis sekali Agar matangnya ini merata Jika sudah matang Dan berwarna kecoklatan Sudah boleh kita angka Dan kita tiriskan Karena ini semuanya sudah matang Dan berwarna kecoklatan Langsung saja ya Saya tiriskan Dan kita pindahkan ke piring Nah ini langsung saja kita Tusuk-tusuk Menggunakan tusuk sate Bisa disajikan Pertusuknya 2-3 tusuk Kalau misalnya ukuran kecil Boleh 3 tusuk Tambahkan dengan saus sambal Agar rasanya ini jauh lebih nikmat Terima kasih sudah menonton channel youtubeku Jangan lupa like, komen, dan subscribe